Halo semua selamat datang kembali di channel ini kali ini saya akan apa ya membuktikan bahwa antena yang dulu saya beli dan saya pakai saya review mampu menambahkan sinyal pada HP pada hari ini saya menggunakan HP Oppo F7 disini sinyalnya hanya Hai ya sinyalnya hanya 2 bar atau mungkin ada 3 bar tetap saja jaringannya sangat susah ya tidak bisa membuka aplikasi YouTube atau video di YouTube ya jadi walaupun jaringan itu nyampe 4 bar tetap saja jaringan itu susah tidak ada kecepatan MBS nya ya nah jaringan cuma high ya 2 bar dan untuk jaringan ini tidak saya set ke 3G only ya tapi sudah saya set otomatis biasa 3G bisa 4G ya kalian bisa simak nah ini ya settingannya adalah otomatis ya bukan saya kunci di 3G atau 2G only sudah di setting secara otomatis 4G 3G atau 2G tergantung kekuatan sinyal ya kejelas ya jadi disini tidak ada video yang saya potong sengaja ya tidak ada video lalu bagaimana supaya sinyalnya ini bisa nambah maka harus ada antena tambahan dan antena saya ambil dulu nah ini dia antenanya antena YG21 elemen nah ini baru didekatkan saja sinyal HP sudah nambah ya ini kebetulan saya pakai holder HP yang mudah seperti ini kalian juga bisa menggunakan holder HP model apapun yang bentuknya ya yang penting bisa buat nyangkolin antena ataupun ya juga antenanya dipegang pakai tangan ya sebenarnya tidak harus dekat sekali ya untuk posisi di antena bisa agak jauh dikit juga nggak apa-apa sekitar 5 cm atau 10 cm itu sinyal sudah nambah ini ya sinyal yang tadinya H2 bar sekarang sudah full 4G ya sudah 5 bar 4G ya bisa dilihat ya yaitu turun satu menjadi 4 bar ya tapi kalau walaupun turun satu jaringan tetap bagus oke dan mari kita coba untuk membuka aplikasi YouTube apakah hasilnya bagus atau tidak nah langsung buka ya kalau tadi kan susah ya loading terus tapi kalau sekarang itu enak dan kita coba untuk memutar sebuah video nah langsung ya langsung muter dan tidak ada buffering sama sekali ya tidak loading ya kemudian kita coba memutar video di skala yang lebih tinggi lagi ya misal 480p atau 780p nah ya hasil video tetap bagus ya tetap no buffering lancar jaya karena memang jaringannya setelah ditambah menggunakan apa ini antena eksternal 21 elemen menjadi lebih kuat lebih stabil ya ini ya jadi antena ini memang tidak hawak terbukti mampu menambah sinyal biar lebih kuat lagi dan untuk pemasangan itu tidak harus seperti ini ya garis ini repot ya tetapi bisa ya kayak gini ajalah yang simpel-simpel saja ya nanti kalian kalau sudah tahu barannya ya nanti kalian bisa inisiatif pakai cara apa terserahlah yang penting simpel oke demikian terima kasih ini adalah apa yang namanya ya pembuktian dan sekaligus review kembali tentang antena 21 elemen ini dimana fungsinya memang bagus lumayan bukan lumayan tapi bagus bagus banget dan sangat recommended sekali buat kalian semua oke terima kasih jangan lupa subscribe like dan share video ini selamat menikmati